Sampai jumpa di video selanjutnya. Eta pasen anu tilar dunya teh inisial nae umur genep puluh lima tahun anu mangrupa warga dusun Jelegong desa Hawur Kuning kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang. Eta pasen teh tilar dunya nalika kermemejih nadirarawat di RSUD Sumedang. Sememih dikurebgen, eta layon pasen teh dibawa make ambulans anu diwawaganku petugas anu make APD lengkep. Eta layon teh dikurebgen di tempat pemakaman umum Jelegong desa Hawur Kuning Pue Salasajanari 8 September 2020. Samalah peti jenazah na diangkut petugas make APD lengkep. Kalokasi pemakaman anu ngalarapgen protokol pemakaman luyukana standar penanganan COVID-19 anu dipedalken ku WHO. Jekhumas RSUD Sumedang Iman Budiman, pasen E, asup KRSUD Sumedang Poesenen 7 September 2020, jam opat lewi opat puluh opat menit, kalawan kas sakit penyakit dalam, tur eta pasen, bogariwayat penyakit komplikasi. Satu tas nyorang swab, eta pasen dicindekan ke konfirmasi positif COVID-19. Pertama, untuk kasus ini saya kira nanti dari Guus Sukes yang akan menyebutkan impa yang lebih detail, kebetulan kami dari Pasuket Lembuk Pendang yang ada di lapangan untuk dini hari ini. Kalau masuk rumah sakitnya sejak kapan? Kalau masuk rumah sakit tadi sebuah sekitar pukul 4 lebih 45 menit. Sajero Ningkitub pihak kecamatan Paseh Nembrakin, bakal meluruhkan sakumna warga anu kungsi kontak jeng eta pasen anu tilar dunia TEA. Kebetulan warga kami yang berada di kota, di luar kota ya, berdolomisli di Jakarta. Sudah lama beliau ini dia pulang-pulang karena kemarin mungkin ada kurang sehat, dia pulang ke kampung, ternyata di berobat rumah sakit untuk kedua kanya dirawat. Jadi kita kembali kepada takdir Allah SWT bahwa hal ini mungkin menjadi suatu peringatan bagi kami untuk mudah-mudahan tidak terjadi untuk korban yang selanjutnya. Disagi dengan eta, horeng eta pasen anuka konfirmasi COVID-19 TEH, sama mehenangan jeruk di Jakarta, satu tas kayaan kesehatan anak Beki Nyirorot, eta pasen mulang ke Sumedang, tepika antukna tilar dunia, nalika dirawat secara intensif di RSUD Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV